Intro Halo, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini, oke beberapa hari Yang lalu, beberapa waktu yang lalu, aku pernah Bikin giveaway, dan aku minta Kalian kasih asumsi tentang aku di Instagram Dan aku akan bacain Asumsi kalian di Youtube, terus ngejawabin satu persatu Dan ternyata asumsi yang masuk banyak Jadi, ya kita akan coba Baca satu-satu semampu aku aja ya Oke, yang pertama dari my best friend Diris Osmond, gak suka lipstick Bener, aku gak suka lipstick Aku gak suka lip cream, sebenernya Aku lebih suka lip tint sama lip gloss Tapi, bukan berarti aku Kayak benci gitu sama lipstick Ataupun lip cream, cuman kayak Kurang nyaman aja kalo pake lipstick sama lip cream Itu, apalagi kalo misalnya aku makan Itu kayak kemakan si lipstick atau lip creamnya Kayak rasa makan bahan kimia Gitu loh, aku lebih suka lip tint Karena biasanya warna yang dipake Di lip tint itu adalah warna yang aman Kayak warna yang Biasanya untuk kayak warna makanan Jadi, makanya aku lebih suka Lip tint sih sebenernya Cuman kalo disuruh pilih sih Antara lip cream sama lipstick Lebih baik lipstick sih daripada lip cream Itu preference aku aja ya Terus dari Yulida, suka warna ungu Ah, ah, bener Aku suka banget sama warna ungu Selain warna ungu, aku juga suka warna hitam Sama warna yang kayak ngebling-ngebling gitu Kayak gold Terus dari Mutia, puitis Suka nasihatin orang Padahal diri sendiri Tau nasihat itu susah buat diimplementasikan Puitis Iya, bener banget Aku puitis Mungkin karena aku itu Zodiac water sign Jadi, water sign itu kan Kayak Scorpio Apalagi Pisces Sama Cancer ya Tipenya tipe baperan Kayak gitu Iya, bener banget Jadi kalo misalnya aku lagi baperan Melo Aku jadi kayak puitis Kayak gitu Suka nasihatin orang Padahal diri sendiri Tau nasihat itu susah buat diimplementasikan Hmm, gak juga sih Aku gak terlalu suka nasihatin orang Aku agak males nasihatin orang Kecuali orang itu Kayak bener-bener minta nasihat aku Baru aku mau gitu Terus By the way Suka lesung pipinya Kak Iya, aku punya lesung pipi Tapi sedikit banget gitu Nanggung kayak gitu Hmm Kelihatan gak sih Terus dari My Berry Bunny Auranya madem banget So elegant Thank you Ini mah aura di depan Youtube ya Kalo aslinya mah Aku lebih suka pake duster Kayak gitu Kayak Lebih enak aja Terus Desira indah Mbak Tipe orang yang menilai orang lain Bukan dari makeupnya Tapi cara makannya Yoramba Enggak sih Aku gak suka nilai orang dari cara makannya Bahkan aku gak peduli Cara makan orang kayak gimana Terus dari Nisa First impression Judas Review-nya barbar Tapi kok jujur banget Sampai akhirnya Subscribe Notification Iya sih Banyak banget yang ngomongin aku Kalo aku tuh kelihatannya kayak Judas ya Tapi emang kenyataannya sebenernya Iya sih Aku emang Judas sih orangnya Aku tuh kayak Strike to the point aja gitu loh Kalo suka bilang suka Kalo enggak bilang enggak gitu Terus dari Kina Kian You are cute Just the way you are And I really adore How you talk in your video Oh my god Such a great confidence Oh really Aku kadang memikir Malah aku tuh kurang confidence Kayak gitu loh Ini aku lepasin aja Jadi antingannya Soalnya berat banget Dari tadi aku pegangin Aku copotin aja Padahal antingannya itu Aku suka banget nih Aku tuh penggemar antingan Dia tuh yang ini tuh Favorit aku Tapi entah kenapa Yang sebelah sini Itu tuh suka copot gitu Jadi aku lepasin aja ya Terus dari Jessica Denmawan Ratu Receh Karena doyan banget sama jokes Receh Hmm gak juga sih Aku kalo jokes sih Menurut aku yang selera humor aku Cukup tinggi Terus dari Alvani Evelicia teguh Suka kasih quote Bagus Iya aku cinta banget sama quote Aku juga gak tau Kakak kalo nge-review Kasih deskripsinya Complete spots Iya aku selalu berusaha Untuk kasih deskripsi Dengan Sekomplit-komplitnya Di description box Jadi jangan pernah dilewatin ya Terus dari Putri Rahmawati Miss Saklek Yang gak suka bahasa bahasi Bener banget Gue tuh orangnya Bener-bener saklek Straight to the point Gak suka bahasa bahasi Kadang makanya Banyak yang jadi sakit hati Kayak gitu Sama aku gitu Terus dari Santia Sharibani Eh sorry ya kalo misalnya aku Nyebutin nama-namanya Salah Kalo gak aku sebutin Namanya gak enak lagi kan Cabi Queen Yes thank you so much Aku tuh cabi Dan aku suka banget Dengan kecabian aku Bulan Agust ini Mukanya kayak yang judes gitu Iya bener Banyak banget Memang yang bilang aku tuh judes Kenapa ya Dari Amelia Weni Penebar racun Pembuat kantong bolong Tapi bikin nyanduk Liatnya Ah thank you Dari Ditalba Itu lesung pipi Mengingatkanku Pada Rosa Meldianti Ih jangan dong Jangan disamai dong Sama Rosa Meldianti Menurut aku Rosa Meldianti Itu jauh lebih bagus Daripada aku Dari Vibe 29 Senyum lesung pipi Senyum lesung pipinya Kak bagaikan manisan Di atas ice cream Bikin lelek Ih kamu gumbel deh Terus dari Teresa Kullen Kalo lapar ada jutek Kalo kentut terhadap bau Aku kentut gak bau Serius Eh bau sih Tapi gak terlalu bau Kayak gitu Terus kalo lapar ada jutek Bener Aku kalo lapar Bener-bener jutek Aku tau orang yang gak bisa lapar Dari Jesse Laresi Wajah kakak emang imut Body kakaknya sih puting Kakak buatku salut Tapi sayang Hobi kakak suka kentut Can we talk? Dari Adelina Putri A little fat A lot beautiful Oh thank you Terus dari Rizka Meli Gendut mirip dengan Meghan Trainor Walaupun gendut Tapi tetap cantik dan elegan Oh thank you so much Terus dari Wilda Namanya Lazy Sister Tapi terkadang lo gercep juga kak Gak cocok disebutin Sebagai Lazy Sebenernya ada alasannya sih Kenapa namanya Lazy Sister Jadi dulu itu Aku tuh bikin Youtube Sama adek aku Jadi adek aku akan Ngebahas soal fashion Aku ngebahas soal makeup Tapi di pertengahan perjalanan Adek aku bosan Dia berhenti Dari per Youtubean ini Padahal waktu kita mulai itu Kita udah mikir ini Mau kasih nama apa Kita itu kan Berdua sister gitu ya Dan keduanya itu Sama-sama males Makanya kita sebut Lazy Sister Habis itu aku males Ganti namanya Aku terusin aja Nama Lazy Sisternya Pahmi Ab Semok Yes Kamila Cemong Ah nama Kamila Cemong Alis Bulan Sabit Yang tetep mentering Di antara bulan-bulan lainnya Terima kasih Memang banyak banget sih Yang ngomong Alis ini Alis Bulan Sabit Dan dari dulu aku sering Gapet pujian Tapi ya gitu deh Mungkin inilah satu-satunya Kebaikan yang ada di wajahku Gak sih masih banyak Terus dari Senaziza22 Informatif sekali Dan suaranya Very soft Enak didengar I like it Suaraku soft Menurut aku malah Suara aku cempreng Kayak gitu Terus dari tariku Ya kamu orangnya Gak suka kepo Sama masalah orang lain ya Dan kerjanya berhubungan Sama makeup Yes Aku kerjaanku Memang berhubungan Sama makeup Di bagian raw material Cosmetic Aku juga memang gak suka Ngurusin masalah orang lain Kenapa? Karena masalah aku sendiri aja Masih banyak Dan buat apa gitu loh Kayak menuhin waktu aku aja gitu Dari Wardah Mutia Pekerja keras Aku gak tau ini disebut Pekerja keras atau enggak Tapi menurut aku Memang aku cukup pekerja keras Karena aku tuh dari pagi Sampai jam 5 Itu ada di kantor Terus dari jam 6 Sampai jam 7 Di rumah aku istirahat Kayak makan malam Sambil ngobrol sama keluarga Karena aku tinggal sama mama Sama adik aku Terus dari jam 8 Sampai jam 10 Biasanya aku akan bikin video Kalo hari ini bikin video Besok ngedit Kalo hari ini bikin video Besok ngedit Kayak gitu Kalo Sabtu Minggu Aku usahakan Kayak Jumat Sabtu Minggu Aku usahakan untuk keluarga gitu Tapi tetep aja gak kurus-kurus Dari Kinar Wijaya Open minded juga sih kayaknya Menurut aku yes Aku open minded Aku selalu berusaha Untuk menempatkan Pandangan aku Ke pandangan orang Maksudnya gini loh Pandangan aku gak usah dipaksakan Ke pandangan orang Karena kita semua itu Punya kacamata masing-masing Kita punya opini masing-masing Jadi aku berusaha Untuk menghargai Opini atau pendapat Orang lain Terlebih Pilihan dia terhadap sesuatu Dari Kinar Wijaya lagi Kakak pasti tajir banget Karena setiap ada produk Baru langsung beli Enggak Jadi gini Kenapa aku setiap ada produk Langsung beli Terus langsung review Jadi sebenernya gak semuanya itu Buatnya dari aku Sebagian buatnya dari aku Sebagian juga dari project Itu kayak Memang kita Pekerjaan kita juga Menuntur kita Untuk mencoba Banyak produk Dan itu ada yang Modalin Nanti kalau misalnya Kita udah coba banyak produk Kita jadi tau Formulasinya Dan kita belajar Blah-blah-blah Itu soal pekerjaan aku Yang lain lah gitu Aku juga selalu berusaha Untuk menyisikan uang aku Uang jajan aku Ini buat youtube Ini buat jajan Ini buat ini Ini buat itu Gitu loh Kayak Dibagi-bagi dengan jelas aja Kalau tajir sih enggak Kalau aku tajir Ngapain aku kerja Dari Emma Nur Independent Chubby woman Yes Aku merasa emang aku Independent Aku tidak suka Menggantungan diri aku Kepada siapapun Even though kepada Laki-laki juga Aku gak suka Aku lebih suka Independent Dan kayak Aku butuh ini Aku cari Gitu loh Gak usah Ngarepin orang Terus dari Sipanisa 99 Suka cowok lokal Apa import Aduh Mau lokal Mau import Apa aja Oke Yang penting cowok Dari Arinda Putri Elsa versi Real life A queen inside Super kind Peduli sama kepentingan Orang banyak Oh sarangnya Oh thank you Banyak juga dari kalian Yang bilangin aku Mirip Melanie Ricardo Ini dari Nelly Asanti Apa ya Bacanya ya Asli ini Melanie Ricardo KW plus 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 Aduh Jadi sebenarnya Aku tuh mirip siapa sih Mirip Meldy Mirip Melanie Ricardo Atau mirip Megan Trainer Tolong komen di bawah ya Kalau bisa Gak ada yang mirip Siapa-siapa deh Aku mau jadi diri Aku sendiri aja Oke segitu dulu Asumsi-asumsi Yang aku bacakan Dari kalian Banyak banget Asumsi yang belum Sempat aku baca Mohon maaf Ini menarik banget Sekali-sekali bikin video Yang isinya Gak makeup Tapi tentang aku Gitu kan So jangan lupa Cek description blog Untuk detail produknya Nah aku pengen ngomong Kayak gitu Tapi kali ini Tidak ada produk Yang mau aku detailkan Dan thank you so much Buat kalian semua Yang selalu nonton video aku Jangan lupa juga Untuk follow aku Instagram aku Di Evelicia Underscore Lazy Sister Sampai jumpa di video berikutnya And Keep fashion Keep beauty Stay confident Salam Lazy Star God bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax